Intro Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengindikasi adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019. Untuk itu Nasir Jamil mendukung adanya evaluasi dari pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Ditemui usai menerima forum gerakan dosen dan mahasiswa Universitas Nasional, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menilai adanya indikasi kecurangan pada pelaksanaan pemilu serentak 2019. Nasir Jamil mengkhawatirkan hal tersebut akan memancing konflik di tengah masyarakat yang akan menimbulkan kerusuhan. Penting bagi para pengambil keputusan terutama pemerintah dan DPR menyikapi isu-isu yang disampaikan oleh forum gerakan dosen dan mahasiswa UNAS ini agar apa? Agar kita mampu menyelamatkan demokrasi kita dari pengaruh-pengaruh asing dan aseng yang tentu saja mereka punya niat agar Indonesia ini... Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, TB Masa Jafar, mengatakan penyelenggaran pemilu serentak 2019 perlu dievaluasi dan mengusulkan untuk dibentuknya tim investigasi untuk menyelidiki indikasi terjadinya kecurangan selama pelaksanaan pemilu. Nah tentu kalau kita lihat dari masalah yang ditimbulkan, sistem pemilunya harus dievaluasi. Saya pernah mengatakan evaluasi sistem pemilu tidak hanya pada sistem pemilunya tapi juga sistem kepartaian. Ini dua aspek yang saling terkait. Jadi kalau kita mau evaluasi... Andri, TVR Parlemen melaporkan.